Banyak orang belum tahu penampakan sampah batu emas di Freeport, faktanya mencengangkan. Selama ini tidak banyak yang tahu bagaimana penampakan emas ketika baru ditambang dan dalam keadaan masih mentah. Kebanyakan membayangkan bongkahan emas itu berwarna kemasan seluruh permukaannya seperti yang terlihat di film-film. Namun ternyata wujud emas yang masih mentah itu sangat jauh berbeda dari yang selama ini dibayangkan orang-orang. Hal itu diperlihatkan dalam video penampakan batu emas di Freeport yang diunggah akun tiktok pace garis bawah ompai 20. Dalam video itu awalnya memperlihatkan dua batu berukuran besar dengan permukaan yang unik. Tidak seperti lainnya, permukaan batu itu terlihat mengkilap dengan warna kuning kemasan di sela-sela pori-porinya. Menurut suara dalam video itu, batu itu akan diolah di pabrik dan diklaim akan menjadi emas. Video kemudian memperlihatkan seorang pria yang diduga adalah karyawan Freeport di Timika, Papua. Pria dengan topi hitam itu terlihat cukup kaget dengan penjelasan sebelumnya tentang kedua batu tersebut. Kayaknya saya ada lihat batu macam begini. Kita pergi cek dulu, kata pria tersebut. Setelah memakai helm proyeknya, pria tersebut kemudian berjalan keluar ruangan. Usai berjalan beberapa langkah, terlihat beberapa pecahan batu besar berserakan di pinggir jalan. Selain di pinggir jalan, bongkahan batu yang serupa tampak dibiarkan menumpuk di dalam pagar besi. Sepintas pecahan batu yang teronggok di pinggir jalan itu tampak seperti batu pada umumnya. Ketika didekati, ternyata batu tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan batu yang dijelaskan sebelumnya. Batu tersebut juga memiliki kilap warna emas di sela rongga-rongganya. Namun pria itu mengungkapkan fakta mengejutkan tentang batu emas itu. Ini sampah saja di sini kawan, di underground, bawah tanah, katanya sambil membolak-balik batu emas di tangannya. Sementara di bagian keterangan video, pria itu menjelaskan kenapa batu yang katanya bisa diolah jadi emas itu hanyalah sampah. Batu pireit itu memang sampah, ini memang limbah di underground ataupun di area Freeport Indonesia. Jadi, yang terkandung dalam batu pireit ini sama sekali tidak ada emas. Kalau memang ada emasnya cuma 0,25% dan itupun emas muda ya, ujar pria tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!